Sosialisasi 4 Profesi Hukum 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 mengenai Hakim, Jaksa, Pengacara, dan kemudian Notaris. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih untuk Bua Ida dan Pak Tara atas kesempatannya. Kami dari Fakulta Sengku Mugin bisa berkunjung ke SMA Kudubayoran. Oke, kita berkerang lagi ada akar. Kalau dia ada akar, apa sih? Bagaimana kita ingin melakukan ini? Oke, jadi hari ini kita ada Legal Profession 101, dimana ini merupakan acara sosialisasi yang akan juga dibelaskan sedikit. Melalui sosialisasi ini, para peserta nantinya akan diperkenalkan dalam investasi hukum bila memberikan pelanggaran berbagai macam profesi yang dapat diterpuk sebagai perusahaan kapasitas hukum. yang akan diperkenalkan keadilan. Lalu, salah satu pelukannya ini juga berdekatan sebagai pegawai di sipil, sehingga diperkenalkan keadilan. Selain itu juga, masih menjadi seorang jaksa itu berkesempatan untuk menarukan pengakian pada negara. Itu membela semua perbuatan kliennya, tapi mereka tuh memastikan kalau kliennya itu mendapatkan penelitian hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh kliennya berdasarkan hukum. Kalau misalkan nanti teman-teman bisa dipidana, tapi bisa dibilang, oh ini Bapaknya nggak ada kok, Bapak melakukan suatu kejahatan. Di sini nggak ada bukti. Jadi Bapak misalkan dihudung lah, padahal itu udah dihudung. Nah, salah satu bukti yang punya kekuatanmu paling kuat itu adalah akta otentik. Nah, akta otentik itu apa? Kalau misalkan teman-teman nanti di rumah, tanya papa mamanya, ada perjanjian jual beli nggak di rumah? Atau perjanjian jual beli perjanjian? Pokoknya ada perjanjian nggak di rumah. Kalau bentuknya kayak gini, itu udah pasti namanya akta otentik. Dan yang ngebuat ini, itu notaris. Nah, notaris itu... Setelah melakukan presentasi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sisosisi SMA Lab School Kebayoran sangat antusias dalam berpartisipasi dengan banyak pertanyaan yang diajukan. Kalau misalkan notaris itu udah pasti merangkap di jabat pembuatan tanah-tanah PPAT, atau sebelum dutup? Atau sebaliknya PPAT udah pasti notaris? Oke, itu tuh... Jadi sebenernya pekerjaannya sama. Notaris dan PPAT biasanya dia bisa merangkap sekaligus. Itu tuh boleh merangkap itu. Tapi yang mengeluarkan izin tuh beda. Jadi kalau misalkan dia hanya sebagai notaris, dia hanya membuat akta otentik doang. Tapi kalau dia notaris dan PPAT, berarti dia juga bisa membuat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan tanah. Kalau itu tergantung aja. Tergantung mereka yang ikutnya apa. Kalian masih... Gua masih masuk, jadis udah masuk. Ada juga yang baru lulus udah masuk, ada juga yang sampai. Udah PKP ya, udah PMU. Kemudian, kami menunjukkan Toga Hakim dan juga Toga Jaksa untuk memberikan gambaran bagaimana pakaian para profesi hukum di pengadilan. Terakhir, tidak lupa juga, kami menanyakan testimoni kepada beberapa siswa-siswi mengenai presentasi yang kami lakukan di SMA Lab School Kebayoran Jakarta. Jadi kalian udah gak bingung ya, mana kalau misalnya dalam persidangan, yang Hakim yang mana, yang Jaksa yang mana, Avocat yang mana. Udah gak bingung? Oke. Saya kira dari empat itu tertarik yang mana? Hakim. Advocat. Oh, Advocat. Karena duitnya banyak. Duh. Boleh. Pesan-pesannya, untuk penelaskan itu sangat gemang-gemang banget. Ini jelasin soal apa itu Advocat, untuk yang maja, untuk yang maja, untuk yang maja, dikasih tahu tentang dasarnya, dan menurut kamu, itu ngasih kita, anak-anak SMA, bayangan yang sangat luas seputar hal-hal di dunia hukum. Tetapi semoga, semua anak-anak yang mendengarkan tadi, misalnya kita mau ngasih apa, untuk ngomongin pasangan baru, tentang hukum, 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 dan ingin masuk ke sana. Oke. Kalau dari kalian sendiri, dari empat provinsi itu lebih tertarik kemana di kira-kira? Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, selamat menikmati